Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hi friends, how are you today? I wish you have a nice day and be healthy in your home Welcome back to my youtube channel Mr. Wisnu channel Today I have a new English lesson for you Hari ini kita akan belajar kembali Pembelajaran bahasa inggris tentunya ya Dengan judul yang pastinya seru The new title is Prosedur Text Apa itu Prosedur Text? Nanti kita akan bahas ke depannya Tapi, but, before we start our lesson today Sebelum kita mulai pembelajarannya Let's say basmala Bismillahirrohmanirrohim Dan juga membaca doa sebelum belajar Bismillahirrohmanirrohim Robi, Zidni, Irma, Warzukni, Fahma Birrohmatika, Ya Arhamma, Rohimin, Amin Baik Kita akan mulai pembelajarannya Prosedur Text What is Prosedur Text? Prosedur Text is a text that aims to create all Making something Yang artinya adalah Prosedur Text adalah teks atau bacaan Yang bertujuan untuk membuat Atau menciptakan sesuatu Making something disini berupa dua Bisa itu drinks, bisa itu foods Nah, drinks itu adalah minuman Atau foods itu adalah makanan Dalam artian disini adalah Kearah makanan dan minuman Prosedur Text sendiri Nah, sedangkan Prosedur Text memiliki structure-nya Atau strukturnya masing-masing Ya, disini Mr. Wisnu Menuliskan empat structure Yang Bisa kamu Pelajari di rumah Ya Number one Is title Apa itu title? Title itu judul Nah, judul disini Bisa kamu tuliskan Seperti How to make Titik-titik Artinya how to make adalah Bagaimana cara membuat Titik-titik For example How to make donuts How to make fried chicken Bagaimana cara membuat donut Atau bagaimana cara membuat Fried chicken Nah, itu adalah title atau judul Kemudian kita lanjut Number two Ingredients Apa itu ingredients? Dalam bahasa Indonesia artinya bahan-bahan Nah, bahan-bahan disini Yaitu bahan-bahan untuk membuat sesuatu itu sendiri Bisa itu bahan-bahan untuk membuat Seblak Kita tuliskan dulu Ingredients untuk membuat seblak apa saja Disitu Kemudian Number three ada tools Tools disini adalah alat Atau bisa dibilang alat buat masak Atau alat buat membuat sesuatu Bisa itu Wook Pen And Example Lainnya Atau contoh lainnya ya Oke Kemudian Number four The last one is steps Apa itu steps? Steps adalah langkah-langkah Langkah-langkah disini adalah Dari awal kamu membuat sesuatu Sampai kamu menyelesaikan Mengerjakan sesuatu Ya Mulai dari kamu membuat Mi Langkah-langkah pertamanya apa saja Sampai Mi itu selesai Atau noodles itu selesai Dan disajikan Nah Itu adalah keempat langkah yang ada dalam persudur teks Nah Itu Untuk Pembelajaran di Kelas 6 Atau 6th grade In the elementary school And then Dan juga For Junior high school Atau untuk anak SMP Yang Belajar praktek Atau praktis Ya Di sekolah masing-masing Nah Itu materinya Untuk prosudur teks Untuk contoh lainnya Kamu bisa coba Ya Membuat sesuatu Ataupun yang lainnya Dengan Menggunakan Structure yang ada Ya Bisa itu menggunakan title-nya dulu Ingredients Tools Dan steps-nya Ya Keksempel Kamu bisa membuat Pop ice Judulnya tuliskan Pop ice And ingredients Apa Bahan-bahan untuk membuat Pop ice Tentunya mungkin pop ice Ice cup Atau es Water Atau air Sugar Atau gula Nah Itu adalah Ingredients Sedangkan tulisnya Bisa dikatakan Blender Maybe Kemudian Wook Ya Penggorengan Buat apa Untuk Naro disitu Ininya Bahan-bahannya ya Kemudian ada juga Mungkin yang lainnya adalah Contoh lainnya Adalah Glass Atau glass Untuk air tentunya Nah Untuk langkah-langkahnya Dimulai dari awal Sampai selesai Steps-nya itu sendiri Thank you for your attention Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kita ketemu lagi lain kali Di lain waktu Jangan lupa Tekan tombol subscribe Like, comment, and share Terima kasih banyak Sekian dari Mr. Wisdom Wassalamualaikum